Kali ini saya mengeksplor sisi lain Korea Selatan, tepatnya di Provinsi Gyeongsang Utara. Kota Gyeongju dan Daegu menjadi incaran saya. Untuk mencapai kota tujuan saya, Korea Train Express menjadi pilihan. Selain dapat merasakan suasana transportasi darat di Korea, waktu yang dihemat juga lumayan. Jika menggunakan bus ataupun juga kendaraan pribadi, ini memakan waktu 4 hingga 5 jam. Namun menggunakan KTX ini memakan waktu sekitar 2 jam saja. Meski dana yang dikeluarkan ini lebih mahal, yakni sebesar 43 ribu won atau setara dengan 500 ribu rupiah. Cantiknya suasana musim semi di kota Daegu menyambut kedatangan saya. Terima kasih telah menonton! Ini dia, Sakura! Ya, tak hanya di Jepang, bunga cantik ini pun dapat dinikmati di negeri Gyeongsang. Nah, salah satu tempat terbaik untuk melihat Sakura di Korea Selatan adalah kota Daegu ini. Mekar setiap satu tahun sekali membuat bunga ini tak mudah disapa. Terlebih, masa mekarnya yang tak lama. Suasana sejuk seperti ini paling pas menikmati indahnya bunga Sakura yang bermekaran. Sayang memang masa hidup bunga ini tak cukup lama, sekitar 2 minggu saja. Ya, lihat saja kelopaknya begitu tipis dan ringan, dan kecil sekali. Cerita tentang Sakura tak sekadar rupa. Kehadiran bunga Sakura di tanah Korea Selatan sempat menjadi kontroversi. Sakura adalah simbol penjajahan Jepang. Kehadirannya seolah menjadi pengingat akan pelu di masa penjajahan sang negeri tetangga. Namun cantiknya bunga merah muda pucat berpadu langit biru membuat warga Korea Selatan luluh. Dan sama seperti di Jepang, bekarnya bunga ini pun dirayakan dengan berbagai festival. Tak puas melihat Sakura dari bawah, saya pun menuju puncak gunung Palgongstang dengan kebelkat. Tapi sampai di puncak, saya kecewa. Cita-cita saya melihat lautan bunga Sakura kandas. Karena bunga cantik ini sebagian besar sudah gugur. Sakuranya ludes, sedih. Padahal sudah effort naik ke atas sini, sudah berharap sakuranya banyak. Ternyata sampai atas gunung sini, sakuranya habis lihat semuanya kosong. Katanya karena gara-gara kemarin habis hujan, deras. Jadi sakuranya langsung pada rontok. Untuk menghibur diri, saya mencari atraksi lain, mengamati dataran kota Daegu dengan teropong. Hampir setengah harian menyusuri area ini, kesejukan dan keindahan dataran pegunungan Korea Selatan menjadi keunggulan Daegu. Tak jauh dari kota Daegu, ada kota Giongju yang tak kalah menarik dijelajahi. Meski di sini hujan terus, tak menyurutkan semangat saya untuk menelusuri ladang bunga berwarna kuning ini. Tak jauh dari lokasi ladang bunga Kanola, terdapat beberapa situs peninggalan kerajaan Silat. Salah satunya, Chomsongde. Saat ini menara yang dulunya berfungsi sebagai teropong bintang ini, tengah direkonstruksi. Ini dia salah satu bangunan paling tua yang ada di Korea Selatan. Dibangun sejak abad ke-7 pada zaman dinasti Sila. Pada zaman dahulu, bangunan ini digunakan untuk mengamati rasi bintang. Dan ada sekitar 365 batu bata yang menyusun menara setinggi 9 meter ini. 365 tersebut menandai jumlah hari dalam kalender. Dan di sini ada satu situs yang paling cantik dilihat saat malam hari, Anak J. Area Taman ini merupakan peninggalan dari zaman dinasti Sila. Dimana dulu kerajaan Sila melakukan interaksi dengan para pendagang dari Timur Tengah. Sehingga Islam pertama kali masuk ke Korea Selatan. Dinasti Sila memegang peran masuknya Islam di Korea untuk pertama kali. Aliansi Sila dengan kerajaan Tang di dataran Cina membuat kesempatan Islam masuk ke dataran Korea Selatan melalui jalur sutra. Tak banyak bukti yang dicatat dari sejarah Korea. Cerita tentang kerajaan Sila kuno justru tercantum dalam catatan perjalanan Ibnu Hurdadi dalam kitabnya Al-Masalik Wa Imam Malik pada abad ke-9. Terima kasih telah menonton! Tujuan saya adalah Salmoon Market. Tujuan saya adalah Salmoon Market. Di pasar tradisional ini, beragam makanan khas Korea Selatan saya tepukang. Dimulai dari kimchi, pancake Korea atau hot dog, dan camilan kering khas Korea ini. Menggodakan, manis asin lengkap ada di sini. Apa ini? Ini semua jajanan khas tradisional Korea, dan yang ini bisa dicoba semuanya. Aku mau coba ini. Semacam krebs, tapi dikasih bubuk rumput laut. Anak sih. Sudah icip-icip sepuasnya dengan gratis, waktunya tentukan pilihan. Terletak di tengah kota Daegu yang bertajuk kota industri, somun market juga menjadi salah satu tujuan wisata tekstil. Hanbok atau pakaian khas tradisional Korea, ramai dijajakan para pedagang di pasar ini. Sayang, semuanya mahal. Untuk hanbok khas Korea ukuran anak-anak ini, dibanderol dengan harga 50 ribu Korean Won, atau sekitar 600 ribu rupiah. Harga hanbok dewasa bahkan mencapai lebih dari sejuta setengah. dan ini bisa dapet untuk mencari daya. Jadi ini. Mahal banget. Harganya 150 ribu Korean Won. Atau setara dengan sekitar 1 juta 600 ribu lebih. Ini untuk tiga pasang Korean hanbok. Ini hanbok jenis modern sih katanya. Jadi ini lengkap. Ada luarannya, kemudian juga ada dalamannya, sama celananya juga. Tapi harganya segini. Sebagai kota industri, Degu membutuhkan puluhan ribu kaum migran untuk membantu roda perekonomiannya. Tak terkecuali kaum migran asal Indonesia. Kehadiran WNI yang mayoritas beragama Islam turut berperan mengembangkan Islam di kota Degu, kota termisar keempat di dataran Korea Selatan. Salah satunya, Nining. Seorang warga negara Indonesia yang tinggal dan menikah dengan warga asli Korea. Sejak satu tahun lalu, Nining hidup sebagai single parent. Suaminya meninggal dunia karena sakit. Jong Songjun, yang baru berusia tiga tahun, menjadi sumber kekuatan Nining menjalani hidup sebagai ibu sekaligus ayah di negeri perantauan. Masuk? Iya masuk. Susah gak sih Mbak sendirian terus ngurus? Iya. Mungkin susah-susah senang gitu kan. Susahnya apa nih Mbak? Susahnya mungkin ya ada apa-apa gitu. Sendiri, jauh dari keluarga. Nining memilih bertahan di Korea Selatan agar Songjun dekat dengan budaya ayahnya. Selain itu, bantuan dana dari pemerintah Korea Selatan menjadi jawaban sementara bagi Nining untuk memenuhi kebutuhan anak sematawayangnya. Nining tinggal di sebuah flat yang ia sewa dengan harga sekitar 400 ribu won atau sekitar 5 juta rupiah per bulan. Sehari-hari Nining berjualan melalui sosial media. Jualannya bisa apa saja, pakaian, parfum, hingga sembako. Semuanya untuk memenuhi kebutuhan para tenaga kerja Indonesia di Korea. Jadi saya belanja di Indonesia, dibawa langsung ke sini. Terus kepikiran, alhamdulillah waktu itu kan jadi banyak yang minat. Makanya terus pikir ke sini, kenapa enggak diterusin gitu. Nah, alhamdulillah mungkin itu udah jalannya ya setelah almarhum bapaknya sungguh tinggal gitu, enggak ada, ya sampai sekarang. 2009 silam, Nining datang ke Korea Selatan sebagai tenaga kerja Indonesia. Empat tahun kemudian, ia bertemu dengan seorang pria Korea yang kelak menjadi suaminya di suatu taman. Sebelum menikah, sang calon suami memeluk agama Islam. Tak lama mereka pun menikah di Subang, Jawa Barat. Masih terhanyut oleh manis madunya kehidupan rumah tangga, sang suami dipanggil terlebih dahulu menghadap Allah SWT, meninggalkan Nining dan Song Jun yang masih berusia satu tahun. Menjadi single parent di tengah budaya asing membuat Nining sadar akan tanggung jawab yang diembannya. Jadi, kadang kepikiran Song Jun aja gitu kan, yang berat jadi beban, musuhnya bukan beban ya. Seandainya kayak ada acara di sekolah gitu, kadang merasa sedih gitu kan, sakit. Kalau ada acara di luar, kalau yang lain kan mungkin ada ayah gitu kan, ada ibu, nenek, kumpul gitu kan. Tapi, yang saya lihat gitu kan, kadang saya sama Song Jun gitu, seolah-olah kayak gimana ya, minder atau kayak ada kekurangan gitu kan. Terlebih ada nilai-nilai agama yang harus Nining tanamkan di dalam diri anaknya. Sehari-hari Nining terus mengajarkan nilai Islam kepada Song Jun, dimulai dari praktik sholat lima waktu. Hingga belajar mengaji, benar-benar mengemaskan. Nining mengajarkan saya ketulusan cinta seorang ibu yang tanpa batas. Hadapi segala cobaan, Nining tetap optimis. Sabar dan tawakal menjadi kunci utama bagi Nining untuk menjalani hari. Dan keikhlasan membuat segala beban menjadi ringan. Seperti yang tertera pada Al-Quran Surat Ali Imran ayat 200, Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan kuatkanlah kesabaran kalian. Dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negeri kalian. Dan bertakwalah kepada Allah supaya kalian beruntung. Sampai jumpa. Hari ini Nining mengajak saya mengikuti kegiatan rutinnya di setiap akhir pekan. Lokasinya di Masjid Al-Amin. Masjid yang disewa dan dikelola langsung oleh warga negara Indonesia yang tinggal di kota Degu. Giat melontunkan ayat suci Al-Quran rutin digelar tiap ahad. Sekarigus menjadi agenda silaturahmi sesama teman serumpun dan seagama. Saya berkenalan dengan banyak warga negara Indonesia lainnya. Para ahwat yang seluruhnya tenaga kerja Indonesia. Cerita tentang denyut buruh mikran di pabrik-pabrik industri di kawasan Degu pun disuguhkan kepada saya. Termasuk cerita tentang upaya mereka mendirikan sholat di tengah bergiat. Sebagian memilih menjama, sebagian sesekali menyelinap untuk tutnaikan ibadah. Di sini juga saya bertemu Mas Gufron, Imam Masjid Al-Amin, dan Mas Misrang, selaku ketua forum perkumpulan masyarakat Indonesia di Degu. Masjid Al-Amin yang terletak di gedung pertokohan lantai tiga ini menjadi rumah bagi warga Indonesia di Degu. Ikatan saudara terjalin di masjid ini. Jadi untuk berdirinya Masjid Al-Amin sendiri, ini dari kesepakatan teman-teman dari TKI. Jadi mereka itu bingung ketika mereka ingin menyalurkan aspirasinya, ketika mereka ingin beribadah bersama, berjamaah bersama, tidak ada tempat, akhirnya semua kesepakat untuk menyewa satu tempat yang sekiranya nanti bisa dibuat untuk berjamaah dan juga untuk melaksanakan satu asara-asara kegiatan religius. Masjid Al-Amin menjadi pelopor masjid-masjid lain yang dikelola oleh warga Indonesia. Total ada sekitar 14 masjid Indonesia yang tersebar di kota Degu. Seluruh kegiatan masjid dan organisasi warga Indonesia di Degu diatur oleh Forum Komunikasi Masyarakat Indonesia Degu yang dipimpin oleh Mas Misran. Tak hanya kegiatan keagamaan, FKMDI fokus kepada kegiatan sosial. Ya Alhamdulillah, sedikit demi sedikit, FKMDI ini bukan hanya bergerak di bidang keagamaan, tetapi di bidang sosial, olahraga, dan sebagainya kayak itu. Misalnya kalau bidang sosial, itu kalau ada tenaga kerja Indonesia yang sakit khususnya ada di wilayah Degu, itu kita bantu baik pengurusan administrasinya ataupun dana untuk biaya rumah sakit itu sendiri. Ataupun kalau di Indonesia sendiri, kalau ada bencana di Indonesia, maka kita satu-satu untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di dalam negeri. Acara ditutup dengan santap bersama. Oh iya, semalam sebelum pengajian, para ahwat bahu-membahu memasak hidangan untuk acara hari ini. Menunya khas Indonesia, lumayan untuk mengobati rasa rindu. Ikhlas, bersatu padu dan bersyukur, itulah kunci mereka untuk terus bertahan. Dan tanpa disadari, kehadiran kelompok minoritas ini justru berperan menyebarkan Islam di tanah Korea. Kureskan gurat multikulturalisme di dataran Asia Timur, Nantena. Tepat di bawah Masjid Al-Amin, terdapat sebuah toko bahan baku halal. Namanya Bali Indah. Ya, Bali asal kata pulau Dewata. Tujuannya agar lebih akrab terdengar di telinga warga asing. Toko ini menjadi pilihan warga Indonesia berbelanja kebutuhan pokok, terutama mencari daging halal. Daging ayam dan bebek halal asal rumah potong hewan milik warga Pakistan di Ansan. Sementara daging sapi halal diimpor dari Australia. Belajar dari pengalaman rindu santapan kampung halaman, Aziz membuka usaha toko bahan baku ini. Tak hanya warga Indonesia, toko ini juga sering didatangi oleh warga Korea, Vietnam, Filipina, dan Thailand. Semuanya lengkap, berbagai jenis bumbu, mie instan, biskuit, hingga keripik basreng. Jadi buat warga negara Indonesia yang kangen makan makanan Indonesia, disini ada lengkap nih. Dari santan, kemudian juga ada gula merah, ada asam jawa, ada kecap, saus sambal. Ini sambalnya juga lengkap ini mas. Ada sambal terasi, ada sambal lalapan, ada sambal ketai. Menjadi muslim di negara lain memang tidak mudah. Perlu semangat, daya juang, dan sikap pantang menyerah. Disinilah Islam mengajarkan kehidupan adalah kesempatan dalam mencari ridonya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!